Tuhan ku pilihlah hati kawanku Berluka oleh tingkah ujarku Dan kehendakku jadi panduku Ambulilah Komisi Pekabaran Injil GKI Karangsaru Dan saat ini pun saya mengenakan salah satu seragam dari Komisi Pekabaran Injil GKI Karangsaru Di bulan misi ini tentunya kita ingat akan peran dari Komisi Pekabaran Injil Di dalam menjadi ujung tombak Pekabaran Injil di gereja kita Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak di surga, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh datang menghadap kepadamu Untuk mendengarkan sapaan sabdamu Kiranya rohmu yang kudus menolong kami untuk memahami, mengerti akan sabda yang kami baca dan kami dengar Dan memampukan kami untuk melakukannya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Renungan kita pagi ini berjudul Belajar Sopan Santun dari Daniel Bacaan diambil dari Daniel pasal pertama Ayat 12 dan 13 Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Coba Tuhan jika kita amati dengan cermat tentang kisah Daniel di dalam istana kerajaan Babel Memang ada banyak hal yang dapat kita pelajari Tetapi satu hal yang sering luput dari pengamatan kita adalah tentang kepribadian seorang Daniel Dalam kisah Daniel, pada masa awal ketika ia berada di istana kerajaan Babel Kita dapat melihat ketegasan Sosok Daniel adalah teladan nyata bagaimana berpegang pada prinsip walaupun hidup di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala Alkitab mengatakan pada kita bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang dinyatakan terlarang oleh Allah bagi orang Yahudi Sehingga ia meminta agar para penawannya itu memberinya menu yang lain Satu hal yang baru saya sadari ketika membaca ulang kisah ini adalah Daniel tidak menyilangkan tangan dan menolak untuk makan dengan tidak sopan Tetapi ia minta izin untuk mendapatkan menu yang lain Tak kalah sang pegawai istana menolak Daniel tidak berputus asa dan mengajukan permintaan itu dengan sopan kepada orang lain Demikian Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari Kita dapat belajar dari kepribadian Daniel Berdiri dengan teguh bagi Allah dengan cara meminta izin dengan sopan dan tidak menuntut Tak ada sedikitpun kecongkakan dalam perilaku Daniel Kelama hembutan, kesopan santunan harus menjadi ciri khas kesaksian kita kepada dunia yang belum percaya Kita tidak bermaksud mengkompromikan komitmen kita kepada Kristus Tetapi kita harus selalu siap sedia menjawab setiap orang yang bertanya tentang pengharapan yang kita miliki Oleh karena itu, kesaksian kita bagi Kristus harus dihidupi dan diucapkan dengan berani Tetapi juga disertai dengan kelemah lembutan dan kesopan santunan Apabila saudara dalam hari-hari ini sedang dituntut untuk memegang teguh pendirian Anda Teladanilah keberanian dan kesopan santunan Daniel Sopan santun juga diperlukan dalam mempersaksikan dan mempertahankan iman kita Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi anak-anaknya yang penuh dengan sopan santun Kelemah lembutan ketika menyatakan iman kita, mempersaksikan iman kita kepada orang lain Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur atas firmanmu pagi hari ini Yang mengingatkan kami agar kami sebagai anak-anakmu memiliki kesopan santunan dan kelemah lembutan Ketika kami mempersaksikan iman kami kepada orang-orang yang belum mengenal engkau Ajarlah kami agar kami dapat mempersaksikan iman kami dengan penuh hikmat Sehingga apa yang kami sampaikan boleh diterima dengan baik Tidak membawa luka hati tetapi membawa damai sejahtera bagi semua orang Inilah kami anak-anakmu yang siap engkau pakai Untuk menyatakan kebenaran injilmu dengan penuh kelemah lembutan dan kesopan santunan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya, selamat bersaksi dengan penuh sopan santun dan kelemah lembutan Tuhan memberkati Jikalau tuturku tak semena Dan aku tolak orang berkesan Pikiran dan tuturku berjelah Amin Jikalau tuturku tak semena Jikalau tuturku tak semena